Intro Enarotali dan Kabupaten Paniyai Mungkin dua nama ini belum terlalu ramai dibicarakan oleh banyak orang Padahal daerah ini memiliki daya tarik dan persona alam yang sungguh sangat luar biasa Kabupaten Paniyai merupakan satu-satunya kota tua Yang pernah dibangun oleh pemerintah Belanda di peralaman Papua Kabupaten Paniyai terletak di jalur pegunungan Sehingga suhunya cenderung sangat rendah Suhunya bisa mencapai maksimum 24,6 derajat celcius Paniyai memiliki dua danau yang sangat indah dan alami Yaitu Danau Paniyai dan Danau Tage Seperti nama Kabupatennya Danau Paniyai memang pernah disebutkan sebagai salah satu danau terindah Di acara konferensi danau sedunia Acara ini sendiri diadakan di India pada tahun 2007 Satu-satunya tempat indah yang sangat terkenal Saat ini di Kabupaten Paniyai adalah Bukit Abai Bago Dari bukit ini kita bisa melihat bukit-bukit dan lemba weah Serta Danau Paniyai yang sangat indah Dari bukit Abai Bago Kita juga bisa menikmati senja sore yang begitu indah Pada sore hari Para muda-mudi Bahkan orang tua Sering naik ke bukit ini Untuk menikmati senja sore Senja sore biasanya muncul Di antara jam 5 atau setengah 6 sampai jam 6 sore Jaraknya sangat dekat dengan ibu kota Kabupaten Paniyai Sehingga kapan-kapan saja bisa pergi di tempat ini Terima kasih telah menonton